Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama kami di Gini Farm keluarga muslim di Swiss ya hari ini aku sama Pak Su hari ini kami mau jalan ke hutan ya jadi ceritanya kita mau ngedate tipis-tipis lah ya Pak ya jadi bedanya kalau geologi itu ngedate nya itu ke hutan guys jadi bukan ke mall gitu beli sepatu beli baju nggak ngedate nya ke hutan nyari batu Pak ya nyari sungai nyari batu ya kita lihat ketemu apa enggak karena ini baru jalan itu udah salah jalan nah kalau geologi tuh di kota ada sesat nah ini contohnya nih jadi tadi kita mulai sana tapi ternyata jalan di sana itu eh privasi jadi udah udah punya orang jadi nggak bisa kita masukin jadi kita mau balik jalan ke sebelah sana lagi ya ikuti kita ya Oke ini suasana jalan kita menuju hutan jadi kalau kita melihat suasana seperti ini ini bunganya bagus ya nih cantik ya Oh gitu ya depan rumah orang ini ntar kita dimarahin lagi Oke jadi Oke jadi kalau kita lihat suasana kita jalan mau ke arah hutan ini ya jadi ingat jalan-jalan waktu di lembang ya Pak ya ini ampersama jalannya kayak waktu kita kelembang Pak Pak apa itu nge-nge-nge-nge-nge-nge atau apa sih Pak Oh bisnis Oke ngeri ya Pak ya Oke jadi kalau kita lihat lihat ini ya suasananya mirip-mirip kalau kita jalan mau kelembang gitu di buton Oh ya di buton juga bolehlah tapi maksudnya kan ini orang tua orang tuanya tuh di buatnya lift Masya Allah rumah begitu ada ada liftnya guys cuma begitu ada liftnya Masya Allah nanti itu ada orang tua yang mungkin tinggal di situ jadi kita mau ke situ ya tapi rupanya itu udah privasi orang tapi kita bisa ke situ rupanya nggak bisa ya guys Nah oke jadi kalau lihat nih suasananya ya kan kalau kita kelembang itu rumah-rumahnya kan juga rumah-rumah model-modi Eropa gitu kan jadi kita nah ini suasana kita berjalan mau ke hutan oke ini ada nama jalannya Rue de Montessay Montessay kan Oke disini ada taman kata Pak Su ya kita mau ke taman dulu oke oke kita mau jalan ke taman yang ada di hutan go maaf ya guys tasnya nggak matching barang-barang pergunungan ditinggal kemarin di pekan baru jadi pakai apa yang ada aja guys ya apa ya kok kok udah ngos-ngosan ya ketawa dalam angka jalannya ini baru juga jalan oke oke selamat menikmati jam 9 di sini tuh kalau ada bunga wangi ini bukan karena kita mesulitan wangi ya mesulitan wangi akan gimana-gimana ini kena bau bunga oke kita udah mau nyampe nama-nama nya itu selamat datang di montas kalau malam-malam jangan lupa untuk menghargai waktu beristirahat jadi boleh berkumpul tapi jangan buat berisik gitu ya ini nah ini dia tamannya bisa bawa anak-anak boleh lah jadi oke jadi ini taman yang ada ke arah hutan jadi taman ke arah hutan bentuknya udah begini guys ya dan kelihatan banget terawat ya jadi kalau di sini kalau ada mainan yang rusak itu nanti harus ada petugasnya langsung ganti jadi mainannya selalu safety untuk anak-anak jadi semua mainan yang ada di sini itu dipastikan aman untuk anak-anak jadi kalau kita lihat alasnya pun nah coba di sini ya hampir semua taman yang ada di Swiss itu dia kayak kayak karpen gitu jadi kalau jatuh ini kayak karet gitu loh jadi kalau jatuh nggak sakit ya mau coba? nggak sih nggak ngarep jatuh juga sih gitu tapi ya gitu lah ini ada lapangan luasnya wah ini sama kayak taman dekat Spalziva ya sama ada ininya wah ini sama Ayunan wah padangnya luas oh itu pemandangannya ke arah ini wah anak enak kan sih ini saya beli itu nggak beli bola aja ayo 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 wah berarti hari Sabtu kita bawa anak-anak sini dua oh bye nah bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ayo pak kita lanjut pak ya kita lanjutkan perjalanan kita ke arah hutan ya jadi ini baru di pinggiran hutannya ini kita belum benar-benar masuk ke hutannya itu ada yang mau pergi piknik juga sepertinya sudah ready dengan peralatan pikniknya ini kayaknya saluran-saluran kayaknya ya jadi dibatasi supaya orang tidak bermain disini sedikit tadi ini ya yang untuk tempat duduknya nah tempat duduknya enggak nah jadi ternyata yang dibatasi itu adalah ya seperti saluran air supaya mungkin tidak ada yang bermain disitu tapi tempat duduknya enggak apa-apa nah jadi kita sekarang ini berada di hutan bersertifikatnya bersertifikatnya guys coba lihat guys ini hutannya ada sertifikatnya ini komun dekrisier aku jadi speakless speakless aku jadinya aduh pak hutannya ada sertifikat guys aduh aduh oke kita lanjut ya kita coba lihat bagaimana sih suasana hutan yang bersertifikat itu nah ini ada apa namanya pak ini ada tempat-tempat berkumpul ya kita bisa sewa sewanya karena ini yang punya komun jadi kita bisa sewa ke komunnya jadi boleh nih kalau kita mau orang-orang mau ada pesta kali ya acara-acara nah itu bisa disewakan ini juga sama ini sepertinya disewakan ya oh ini yang lebih besar ya nah tadi yang lebih kecil ini tempat berkumpulnya yang lebih besar oke ya oke kita lanjutkan perjalanan kita ke hutan bersertifikat oke kita lanjutkan ke hutan Krissy ya jadi ini hutan punya Krissy ya bagaimana kita guys tapi itu kayaknya udah keluar hutannya deh oh ini masih taman itu pohon apa ya bawang ya pohon pohon bawang ini maksudnya apa pohon bawang pohon bawang aduh meleset ini itu tanaman apa ya lebih pertanyaan begitu kayaknya ya pohon bawang asa gimana gitu ya pak kita lihat ya itu ada tanaman apa disitu karena ini musim semi jadi sudah banyak tanaman yang ada disini apa sih ini jagung ya ya gak sih tapi yang jelas bukan kangkung kan pak jagung ini tanaman jagung ya kebun jagung selamat menikmati oke kita oke kita mulai memasuki hutan tadi kita masih berada di taman sekarang kita mau ke hutannya selamat menikmati 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 kita lagi jalan ya mau ke hutannya ini sudah di hutan lebih tepatnya Kita akan cari lokasi yang nyaman Oh aku lagi mau cari sungai Karena dari kemarin tuh aku pengen banget main ke sungai Gara-gara ngeliat sungai yang ada di tengah hutan Unil Jadi kemarin jadi pengen ke sungai lagi Tapi kita mau ke Unil masih belum bisa Karena kampus masih tutup Jadi kalau kita bandingkan lagi dengan Indonesia yang pernah kami datangi Ini mirip seperti Tahura atau Taman Hutan Juanda Taman Hutan Raya Juanda Yang ada di arah Dago Atas Nah itu mirip-mirip lah kayak begini ya Jadi ada hutan di tengah kota Sebenernya di Pekan Baru juga ada loh hutan di tengah kota loh Tapi hutannya panas guys Jadi ya gak terlalu nyaman untuk kita jalan kayak gini Iya bakal SMP itu ya Iya bakal SMPku itu Nah judul kuingat waktu jaman sekolah di SMP 13 ya Eh jalan di ini ya itu SMPku itu SMPku itu fenomenal banget Iya SMP di pinggir hutan Cuma hutannya terlalu kecil sebenernya Hutan kotanya Kalau disini besar Wih ada singkapan pak Inilah ya perjalanan begini wah Yang diliatin bukan Ini ya tapi singkapan Serius kalau itu ada singkapan Iya guna alaps Iya guna alaps Iya Loh aku turun ke situ Kita ke sungai kan Eh ke sungai dulu yuk Yuk ke sungai Yuk Ini mau mau ke sungai Mbak yang pegang akan aku turunnya susah Ya teratur aja Gitu kita cari jalan lagi Bisa sih gak apa-apa Nanti jebol lagi Jebol gak Nah ini jalan ya Dasar Nielgi Maunya cepet Jadi kosong pompa Berarti kalau anak ribu mandi ke sini Nanti hari Sabtu deh Kita bawa anak-anak main Jadi hari ini sebenarnya Selain karena kita pengen jalan-jalan ke hutan Kita pengen survei Jadi deh kemarin Kami tuh pengen bawa anak-anak Jalan-jalan ke hutan ini Tapi karena belum terlalu hafal jalannya Jadi masih belum lagi Takutnya kecapean mereka Jadi hari ini kita survei Nanti kalau memungkinkan Mereka kita bawa ke sini Tapi kalau taman tadi Sangat memungkinkan Sekarang aku pengen cek sungai-nya Kalau sungai-nya memungkinkan Mereka main Nanti kita bawa juga Nah ini khas Kalau Tanda ini khas untuk para tracker Warna kuning ini Jadi kalau kuning ini Termasuk zona yang dipakai untuk tracker Dan aman Nah misalnya ada macam-macam Tandanya ada tanda merah Ada tanda biru yang buat tracker Biasanya kalau untuk kuning Berarti jalan ini bisa dipakai Jalan kaki Sudah pasti aman Jalur aman untuk kejalan kaki Jadi Tapi memang ya Kalian coba tiba-tiba Jalannya ya Ini kita sambil review ini hutannya Karena tadi kan hutannya bersertifikat Jadi kita sambil review hutannya juga ini ya guys Ini Jalannya ini Ini bukan tanah Ya Coba dilihat Ini nih Kayak potongan-potongan kayu Dan itu gak alami Ini dikasih sebentar Jadi kalau kita di Indo Kayak kerikil Ditebar di pinggir jalan Eh di jalan Nah ini ditebar itu Kayu Kayak kayu-kayu gitu lah ya Nah ini Jadi kalau kita jalan itu kayaknya empuk gitu Jadi mungkin ini salah satu Sertifikatnya ini ya Jadi tadi Pak sudah ngeliatin Ada tanda kuning Yang menunjukkan bahwa Jalan ini Ini aman untuk Para pejalan kaki ya Nah kita Coba lewat juga guys Wah Kalau anak-anak dibobos ini Pasti mereka seneng banget Capek Tapi pasti seneng Tapi jalannya emang Kayak Mempukis loh pak Membal Kayak Bouncing Bouncing Kayak kita loncat gitu kan Dia ini Wah Kita sudah ketemu sungai Kita liat ya sungainya guys ya Jadi kalau kita lihat Situ ada singkapan ya Ini sepanjang ini sepanjangnya guys Tuh batuan tuh Oke ini bukan ini sih Ada nanti agak cantik Jadi lagi lagi ya Nah ini ada singkapan Nah ini ada singkapan Setting lagi Sepertinya batu pasir Oke kita Ini agak susah turunnya Oke Ini kita sudah ketemu sungai Tapi turunnya agak lebih susah Dan kita mau cari jalan yang lebih aman Karena bukan tak bisa turun Tapi Karena kita ingin survei Buat nanti anak-anak main juga Jadi kita akan cari tempat yang lebih aman dan nyaman ya Oke Di bawah sana Itu ada sungai Dan ada singkapan juga Ini singkapannya besar ya Nah sepertinya itu adalah batuan sedimen Tapi karena berhubung kita tidak lagi membahas geologi Jadi aku akan turun melihat itu batuan apa Jadi kita cukup lihat dari jauh saja ya Sepertinya batu pasir kayaknya Kayaknya Oke Nah nanti kita lihat Apa sih informasinya Nanti kau akan baca juga lah Informasi yang ada di sini Informasi geologi yang ada di sini Nanti aku kasih tahu juga Oh di atasnya juga Salpok Salpok Sama singkapan Gak lah Gak kemampungan 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 ya Oh Oh aman sewar-sewar sewar-sewarnya ya Nah jadi ini ada pengaman ya supaya tidak jatuh kayaknya ke bawah pengaman ini rata-rata kuning lagi ya berarti bukan biru yang aman ya ya karena itu ya apa yang mudah terlihat ketika gelap singkapan ya tuh ya Master guys udah keras tapaya mapping itu nih ya kodis ini mapping aman guys kebanyakan singkapan malah ini di skip ini kau sama siswa ini sama-sama ini kalau game masih soal mapping nih sama-sama itu di dalam segede Hai Hai masnya lubang ular batu eh eh batu gambit apa itu biar serangka aja nah jadi ini muston ya guys mau dibawa pulang gua hobbit nih buat jaga-jaga kalau kehujanan dalam hutan terus bikin api kalau di film-film Korea ini agak banget nah jadi kalau kehujanan setting-setting kehujanan gitu kan berdiamnya di sini berduaan gitu ya ini kayak mungkin setting film besok paginya ini tuh sudah ini tuh sudah ini tuh sudah ini tuh ada kering lagi sikapan lagi guys ini jalannya sama sikap wah keluar juga nama-nama ini kita lihat penjelasannya nah tinggi yang Juni was here ini aja aja perniagaan gak sih boleh diri saya gitu ya aku tuh aku tuh aku 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 ini merusak ya kalau jatuhnya ya enggak ya karena menggunakan bahan alam untuk membuat tulisan leblok Oh batuan ini lebok roks DCT di sini kong tesong leresultong du trafaya di erosion demolas Oh erosimolas guys aku enggak tahu ini artinya benar apa enggak ini interpretasi koc ya ilgisong apek lapong velarivie Oh karena glasier glasier dengan perantara sungai seh dan kok dekomposis sang itu apa dekomposisinya itu yang membawa komposisi ini material-material ini dae eni dan serong evakué polik kru-kru selua seluai 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 nepa enggak transforme ong sal seluai PHARM Esau-Eau minggu sehantar biasa cuisong 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 lapel fou piel a quatre so katresooh jirak 4 su memang coupa d habrusufu elé apri di partong alesso 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 de blok demolas jadi intinya gini ya guys ya jadi ini adalah suatu gongkahan ya terdasarkan keterangan yang ada di sini dan interpretasiku dari dari ini saya dari pengertian ini mengatakan ini ini adalah satu gongkahan besar yang dihasilkan dari endapan molas hasil dari erosik gretzer yang dibawa oleh sungai jadi dinamakan sebagai lapire akatsu ya tetap aja ya ada yang jahil-jahil ngulisin begini-begini ya jadi enggak hanya di Indonesia ya guys di sini juga ini tetap aja ada yang jahil-jahil oke kita lanjutkan jadi tadi kan dibilang lapire akatsu jadi ada empat bongkahan besar jadi ini satu dua tiga jadi ada empat bongkahan besar jadi ada empat bongkahan besar hasil erosi dari molas akibat adanya pengerosian gretzer jadi dari endapan molas satu dua tiga satu dua tiga dua tiga empat kecilan lebih kecil hmm ya empat bongkahan oke oke selamat menikmati selamat menikmati